Maksudnya itu gak bakal masuk situ sehingga akhirnya jadi tidak baik untuk lingkungan, sehingga dia tebalnya 1,5 meter maksimal. Nah, dari 3.35 mdpl ini kita turunkan menjadi 1,5, maka kita bisa turunkan ke 2. Salah asal ini untuk PUH maksudnya itu kalau ulang 10 tahun, itu ya besaran depan kita untuk seluruh kawasan itu sebesar 102.000 mdpl. Bapak ada tadi yang lihat disitu saya lihat sebentar aja saya sudah tahu kan? Dan kemudian ini nanti akan kita tahu selama 3 jam itu meter kudik per detik kita jadiskan meter kudik itu kita tarikan dengan jam yang kita takirkan selama 3 jam itu butuh 0,89 juta kudik. Inilah nanti yang akan kita transfer menjadi puasa lahan dengan cara ini kita balikkan dulu dengan 1,5. 1,5 itu tebal airnya lah, baru dapat puasanya. Itulah yang makanya kita dialiniasi di Google ini. Saya ngomong penaikannya saja ya, penaikannya kalau nggak salah saya sepakatan kemarin tentunya di atas 1 persen. Kalau nggak salah saya berapa ya? 1,12 persen masalah kenaikan yang di Kota Medan. Artinya melebihi 23.000 dari yang ditetapkan provinsi Pak kalau secara nilai? Secara nilai di atas provinsi. Sudah sesuai harapan buruh menurut Bapak? Ya itu kan penetapan yang bukan kami pemerintah Kota Medan, penetapan itu ada aturannya, kita ada Dewan Pengupahan, tentunya disitu ada Serikat Pekerja kita ikuti, kita hadirkan. Dan itu masukkan dari Serikat Pekerja dengan perusahaan-perusahaan, nah itu sudah duduk sama-sama. Kalau dari Pemko Medan sebetulnya Pak, kepada Dewan Pengupahan itu sebetulnya usulan Pemko Medan sendiri nilainya berapa sepantasnya Pak naik tahun ini? Ya itu kan hasil diskusi tentunya, hasil diskusi itu bukan misalnya, oh Pemko pengennya segini, itu apakah lebih rendah, apakah lebih tinggi, namun itu kesepakatan bersama. Jadi jangan bilang, oh Pemko sekian, para Serikat sekian, yang penting ini adalah kesepakatan antara pemerintah Kota Medan dan Serikat Pekerja. Hasilnya seperti itu, kenaikannya di atas 1 persen, kalau nggak salah 1,12 persen, kalau nggak salah saya ya, nanti saya pastikan lagi. Jadi posisinya berapa sekarang ini? 2, 2, 3 persen, UMK, silat saya di atas 30 ribu ya, berapa 40 ribu saya ingat, kenaikannya jadinya. 40 ribu? 40 ribu ya, 40 ribu sekian. 40 ribu sekian ya, siap Pak. Artinya Pak, dengan yang diterima Pak Sopian waktu demo para buruh, artinya aspirasi mereka belum, kita dapat penuhi ya Bang Sopian ya, waktu mereka demo mintanya hampir 10 persen. Yang demo kemarin, itu kan banyak berbicara kemarin tentang UMP dulu ya, UMP bahkan kemarin pas demo itu ada sebagian minta yang di sebagian wilayah Deli Serdang, yang nggak mungkin ke kami gitu ya. Nah tentu kita setelah itu tetap Dewan Pemupahan berkomunikasi, komunikasi terus dengan Serikat Pekerja, hasilnya juga sudah sama-sama, sudah sepakat. Itu, ya, terima kasih.